Selanjutnya, Bapak-Bapak dan Ibu yang kami hormati adalah sambutan selamat datang Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ali Mufis. Ladies and gentlemen, the following is a welcome speech by the Honorable Governor of Central Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu Negara, Ibu Hajiah Ani Bambang Yudhoyono, Yang kami hormati para Duta Besar Negara Sahabat, Yang kami hormati para Menteri Negara Sahabat, Yang kami hormati Bapak Menteri Kebudayaan dan Marisata, Yang kami hormati Bapak Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang sedang hadir, Yang kami hormati Ketua Umum Perwakilan Umat Buda Indonesia, Para Anggota Musbidab Jawa Tengah, Yang kami hormati Bupati Magelang, Para Pejabat Sipil, TNI dan Poli, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Karena atas rido dan karunannya, Bersama-sama Bapak Presiden Republik Indonesia, Kita dapat menghadiri acara Trail of Civilization, The Journey of Buddha dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, Atas nama pendah Provinsi Jawa Tengah dan warga Jawa Tengah, Kami menyampaikan ucapan selamat datang Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu di Provinsi Jawa Tengah. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada para Duta Besar dan Menteri Negeri Sahabat, Setelah Menteri Kabupaten Indonesia Bersatu yang sudah hadir. Bapak Presiden, Preserta Ibu yang kami hormati, Sebagaimana kita ketahui bersama, Bahwa Candi Borobudur, Yang didirikan oleh dinasti Sanjaya dan Sailendra, Yang berkuasa sejak abad ke-8 hingga abad ke-9, merupakan peninggalan sejarah dan warisan peradaban. Karena itu sangat mengembirakan ketika enam negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, sepakat untuk merestarikan Candi Borobudur sebagai warisan peradaban, guna membangun persahabatan dan perdamaian antarabangsa. Kesepakatan tersebut telah diwujudkan dalam Borobudur Declaration yang ditadatangani bersama pada tanggal 26 Agustus 2006 dengan agenda kerjasama di bidang kebudayaan, pariwisata, promosi, dan peningkatan sumber daya manusia. Melalui kerjasama ini diharapkan akan terjadi peningkatan wisata budaya untuk kepentingan bersama, apalagi ke-6 anggota negara Asia tersebut memiliki warisan peradaban yang relatif sama dengan objek peningkatan sejarah dan kebudayaan Buddha yang menyerupai Borobudur. Sebagai wujud keseriusan dalam merealisasikan kerjasama tersebut, kegiatan Trail of Civilization The Journey of Buddha ini akan disemarakkan dengan berbagai atraksi budaya dari 6 negara dalam pentas, seni, parade, dan pagelaran The Journey of Buddha. Bapak Presiden dan Ibu yang kami hormati, Sesungguhnya Candi Borobudur yang mencerminkan kehebatan teknologi, seni patung, seni ukir, arsitektur, dan filsafah Buddha, secara filosofis terdapat garis imajiner yang menghubungkan puncak Gunung Merapi sampai Gunung Menora, sebuah jajaran pegunungan yang membentuk rilyaf alam menyerupai ketika Sang Buddha sedang tidur. Di bawah garis imajiner inilah tersimpan kekayaan yang besar seperti batu dan pasir merapi yang memberikan berkah hasil bumi sayuran dengan tanahnya yang super, bahkan berbagai jenis bebatuan yang dikandung di dalam pegunungan menoreh dipandang sebagai museum alam yang luar biasa. Berkaitan dengan pemulihan hidup, Borobudur dulu merupakan kawasan komunitas kehidupan di mana Candi Besar berfungsi sebagai inti kegiatannya. Keempat sikap mudra atau sikap tangan patung-patung Buddha yang menghadap keempat penjur mata angin sebagai jurnasi merefleksikan bidang pertanian, pemerintahan, industri, perdagangan, dan keagamaan dengan Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon sebagai porosnya. Sebagai hasil karya arsitektur, Candi Borobudur memiliki nilai-nilai pendidikan moral dan acara-acara kosmologis agar menjadi tuntunan yang semuanya itu terpahatkan dalam bentuk relief di mana menurut kosmologi Buddha, Candi Borobudur di atas tiga tingkatan yaitu tingkatan karma datu, rupa datu, dan arua badatu. Bagian lain yang sangat mengagumkan adalah kenyataan Candi Borobudur berbentuk bunga patma atau lotus. Apabila dilihat dari atas tergambar tingkatan karma datu yang di bawah dan rupa datu yang di tengah yang berfungsi sebagai kelopak-kelopak daun bunga lotus, sedangkan tingkatan arua badatu yang paling atas dianggap sama dengan putih-putih sarinya. Sedangkan apabila dilihat dari samping Candi Borobudur, Candi ini terlihat sebagai setupa dan disamakan dengan bunga lotus. Setupa bagian bawah menggambarkan kelopak-kelopak daun bunga dan setupa bagian atas menggambarkan putih-putih sarinya. Berangkat dari semua itu, maka dalam penataan kawasan Candi Borobudur ke Arifan Kuno nilai spiritual dan kultural selalu memperoleh perhatian utama. Bapak Presiden dan Ibu yang kami hormati, berdasarkan ori yang singkat tentang karakteristik spiritual Candi Borobudur tersebut, kami berharap Trail of Civilization, The Journey of Buddha, benar-benar dapat menjadi tonggak dalam mengembangkan obyek dan daya tarik wisata budaya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, pada kesempatan yang baik ini, kami memohon berkenan Bapak Presiden untuk memberikan sambutan dan haran. Demikianlah sambutan pengantar kami, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan lahir batin dalam setiap perjuangan luar kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.